Populasi dunia diperkirakan mencapai angka 9 miliar pada tahun 2050. Kebutuhan yang segera menyusul adalah produksi pertanian yang harus dilipatkan daikat. Hal ini pun menyebabkan petani tak bisa menunda lagi untuk beralih menggunakan sistem robotika, termasuk petani di Indonesia. Dilansir dari laman Interest Engineering dan Harian Kompas, berikut delapan robot pertanian masa depan untuk petani Indonesia yang bakal menjadi garda depan produksi pertanian. Tapi sebelum melihat robot pertama, pastikan teknolovers sudah mengklik subscribe dan lonceng notifikasi channel ini biar kamu selalu update setiap hari. Eco Robotics Dengan energi bersumber pada matahari atau bertenaga solar dan bernavigasi dengan GPS, Eco Robotics adalah robot otonom yang dapat beroperasi sepanjang hari dan bertugas untuk menyingkirkan gulma pengganggu dengan cara menyemprot rumput liar dengan dosis herbicida 90% lebih kecil. Dengan demikian menjadikannya hemat 30% dibandingkan dengan penyemprotan konvensional. NIO Technologies NIO Technologies memiliki sejumlah seri robot yang antara lain memiliki kemampuan menyiangi, menggemburkan, dan membantu selama panen. Beberapa tipe sudah ada di pasaran. Sebut saja yang paling kecil yaitu OS dan yang berukuran besar robot dino. OS cocok bekerja di lahan kecil seperti di rumah keca, sedangkan robot dino cocok di lahan pertanian yang lebih besar. Semua robot tanpa awak dan berfungsi membersihkan lahan dari tanaman pengganggu dengan metode mekanis laiknya pengolahan tanah konvensional. Energet Citrus Picking System Robot petani yang satu ini direkomendasikan bagi mereka yang berbisnis lahan buah ceruk citrus. Sistem yang diterapkan pada robot ini adalah sistem panen yang cepat dan efisien. Robot ini memiliki tangan panjang yang dapat memetik buah dalam hitungan 2 hingga 3 detik saja yang tentu bisa membuat proses panen jauh lebih singkat tanpa perlu tenaga kerja yang banyak. Agrobot Salah satu robot paling keren di daftar ini adalah agrobot memetik buah stroberi. Dilansir dari laman ofisial, agrobot ini dioteki sensor warna bermetode inframerah jarak pendek untuk menangkap semua detail. Ditambah navigasi otonom berbasis lidar yang membuat robot memetik ini dapat dikontrol nirkabel. Dengan 24 tengah robotnya yang bekerja secara nirkabel dan sistem AI yang canggih tadi, agrobot tidak hanya dapat memetik stroberi dengan sangat cepat, tapi dapat mengidentifikasi kematangan stroberi di lapangan sehingga hanya buah matang saja yang akan dipetik. Keren kan? Blue River Latus Bot 2 Sesuai namanya, robot ini adalah mesin pertanian yang sempurna untuk petani selada membasmi serangan gulma yang mengganggu. Dengan sistem deteksinya, Letus Bot 2 adalah alat populer di dunia pertanian yang beroperasi melalui aplikasi Tractor. Letus Bot 2 akan menyusuri tanaman selada, mendeteksi gulma pada tanaman, lalu menyemprotkan pesticida. Aplikasi robot ini efektif menghemat herbicida hingga 90% dibandingkan dengan cara konvensional. Agribotix Agribotix adalah drone memantau lahan pertanian yang berfungsi untuk mengumpulkan data tanaman dari waktu ke waktu secara real-time. Agribotix dapat mengabadikan foto udara secara presidif hingga merekam video. Agribotix juga dilengkapi sensor inframerah yang dapat mengukur kesehatan tanaman saat berada di udara. Hal ini tentu bermanfaat untuk memberi perlakuan yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh. Vision Robotix Vision Robotix memiliki seri populer untuk menangani selada dan juga tanaman anggur yang bermasalah. Pada keduanya disematkan sensor canggih yang mumpuni. Pada VR selada, sistem bekerja dengan melepas cairan pesticida agar daun selada yang rusak hilang. Pada tanaman anggur, VR akan memengkas dahan yang rusak. Teknologi ini mengurangi tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan dari 15 orang selama seharian menjadi 1 atau 2 orang saja dalam waktu beberapa jam. Precision Hawk Tim dari Precision Hawk menciptakan robot drone ini untuk melakukan hampir semua hal. Melalui sejumlah fiturnya yang bermaterikan kecerdasan buatan berupa multispektral, hiperspektral, dan teknologi lidar, Precision Hawk dapat memantau kondisi kesehatan tanaman dari atas area yang sangat luas. Dari data yang terhimpun, petani bisa tahu bagian mana yang kelebihan atau kekurangan nitrogen, mana tanaman yang sehat dan mana yang sakit dan perlu diberi perlakuan khusus. Ditem ini juga mampu memberi peringatan dini akan hadirnya serangga perusahaan atau masalah lain yang bisa mengancam kehidupan tanaman. Teknolovers itu tadi 8 robot pertanian yang beberapa diantaranya tidak menutup kemungkinan yang bakal digunakan oleh petani masa depan di Indonesia. Menurut kalian gimana tuh? Oke Teknolovers, terima kasih yang sudah menonton video ini. Berikan mendapat kamu dan jangan absen untuk like dan juga share. Good luck! Terima kasih telah menonton!